Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari Lex Specialist Yang beranggotakan saya sendiri Saya Joy Bawa Saya Niki Indah Dan SK Tara Posisi kami terhadap Kasus ini adalah pro terhadap Perpanjangan kontrak Freeport Mengapa demikian? Indonesia membutuhkan para investor Untuk berinvestasi di Indonesia Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Di Indonesia Serta membantu pengembangunan nasional Menurut Teori Fisius Circle Investasi akan memicu produktivitas Dan otomatis Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Di Indonesia Oleh sebab itu Presiden Jokowi Melakukan kunjungan ke berbagai negara Untuk menawarkan investasi Di Indonesia itu sendiri Dan pada kasus ini Peten Freeport yang sudah Merupakan perusahaan yang cukup Terkenal di dunia yaitu Terbesar ketiga di dunia Yang telah berinvestasi di Indonesia Freeport banyak memberikan kontribusi Untuk Indonesia ini sendiri Maka dari itu Tidak ada salahnya Bagi kita negara Indonesia sendiri Untuk memperpanjang kontrak tersebut Kita bisa melihat sumber daya manusia Di Indonesia SDM di Indonesia Belum siap Untuk dapat mengelola secara penuh Dari segi teknologi Manajemen di perusahaan sebesar Freeport Teknologi yang digunakan Freeport Sudah sangat canggih Mulai teknologi produksi Dan teknologi pengeburan di bawah tanah Biaya yang digunakan untuk itu Sangat tinggi Untuk itu Kami dari tim pro Sangat pro terhadap perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia Keuntungan bisa kita lihat Dari perpanjangan kontrak PT Freeport Pertama adalah Bisa kita Menghemat anggaran Kedua Menambah pendapatan negara Ketiga Berdasarkan pengalaman Yang telah dimiliki oleh Freeport Memudahkan kita Untuk mengelola dan memproduksi Hasil-hasil Tambang yang ada di Papua Jadi bisa kalian bayangkan Apabila Indonesia Tidak memperpanjang kontrak Freeport Maka pemerintah Harus menghadapi Persoalan hukum internasional Yaitu arbitrasi Maka yang akan terjadi Banyak PHK Di daerah Yang berada di kawasan Tambang Freeport Yaitu tinggi Dan sekitarnya akan mati Sebab tidak ada Perputaran uang Seperti selama ini Dan sebenarnya Keadaan ekonomi di Papua Menjadi alasan Pemprov Papua Yang untuk memperpanjang Kontrak Freeport Karena Freeport memberikan Kontribusi sebesar 46% Untuk Papua Yang diperoleh Dari hasil tambang Terlebih untuk Kabupaten Kimika Pendapatan asli daerah Sebanyak 91% Berasal dari Freeport Jadi bisa kalian bayangkan Sendiri sekarang Apabila Indonesia Tidak memperpanjang Kontrak tersebut Terima kasih kerana menonton